Terima kasih. Tapi karena beliau sudah memiliki janji untuk bertemu dengan seorang hamba Tuhan pada sore hari jadi tidak sempat. Dan hari ini ada surprise, ada tamu juga rupanya dari Indonesia. Member GPD Ibris Penrayon Menado. Selamat datang Ibu Raihini, Tuhan memberkati. Oke, sore hari ini saudara kita akan sedikit melihat satu tema yang sangat mungkin sangat umum buat kita. Tapi perlu untuk kita diingatkan kembali sehingga saya memilih tema get up, bangun dari tidur. Mari kita membuka kitab kita dalam kitab Sakarya fasal yang keempat, kitab Sakarya fasal yang keempat ayatnya yang pertama. Kitab Sakarya fasal yang keempat ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku ini, lalu dibangunkannya lah aku, seperti seorang yang dibangunkannya dari tidurnya. Sekali lagi. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, lalu dibangunkannya lah aku, seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Sudara, sedikit tentang kitab Sakarya. Sudara, kita bisa melihat bahwa kitab ini adalah kitab nubuatan Tuhan, tentang gereja Tuhan. Dan sesungguhnya, kalau sudara melihat pembacaan mulai di fasal 1, saya di fasal yang ke-8. Ini ditulis oleh kitab Sakarya untuk orang-orang Yahudi, atau orang-orang Yahudi yang pulang dari pembuangan. Dan mereka dimotivasi untuk melanjutkan pembangunan baik suci. Dan ini tidak sekedar melanjutkan pembangunan baik suci, tapi bertekun hingga tugas itu selesai. Jadi tidak sekedar sampai pada satu titik di mana mereka menyelesaikan pembangunan itu, tapi sampai bertekun hingga tugas itu selesai. Dan sudara, di dalam pembacaan ini menarik sekali, karena ketika Sakarya bicara itu kepada bangsa, atau itu menjadi pesan rohani buat orang Yahudi, tetapi itu diberikan oleh malaikat Tuhan, oleh Tuhan sendiri kepada Nabi Sakarya. Untuk apa sudara? Bahkan dikatakan disini, dia dibangunkan, dikatakan dia dibangunkan seperti dibangunkan dari tidur. Kondisi objektif apa yang kita bisa lihat disini? Bahwa seolah-olah ada keadaan yang Tuhan ingin jelaskan kepada Sakarya, bahwa orang Yahudi itu sedang tidur. Orang Yahudi, mereka identitasnya jelas, clear, bangsa yang dipilih, bangsa yang disiang oleh Tuhan. Tetapi ada sebuah situasi di mana dikatakan disini, dibangunkan dari tidur. Seperti dibangunkan dari tidur. Jadi ada pesan yang sangat penting buat bangsa Israel, untuk membangun atau menyelesaikan baik suci. Dan tidak segedar menyelesaikan atau mencapai cita-cita tertentu, atau sukses tertentu, tetapi dengan tekun menyelesaikan sampai tugas itu selesai. Dengan tekun menyelesaikan tugas itu sampai selesai. Sehingga kalau kita bicara kata bangun pada sore hari ini, makin dimaksud adalah bangun dari kerohanian yang tidur. Bangun dari kerohanian yang tidur. Faktanya, seseorang bisa saja dia berada di dalam gereja, seseorang bisa saja aktif melayani, tetapi spiritualnya sedang tidur. Spiritualnya sedang tidur. Dan itu terjadi, saudara, di mana-mana. Begitu banyak kekristenan yang ada pada suasana yang terlalu nyaman mungkin, atau tidak usah pakai terlalu, nyaman ya. Nyaman sehingga tanpa sadar dia terbuai. Dan lama-lama akan benar-benar tertidur, dan banyak orang menginginkan suasana itu, dan mengharapkan mimpi yang indah. Padahal mimpi-mimpi dalam waktu tidur adalah sesuatu yang bukan real, imajinasi. Itu bisa saja menjadi manipulasi untuk kita, untuk orang percaya, untuk seseorang yang telah ikut Tuhan, untuk lama-lama dia akan kehilangan pengharapannya kepada Tuhan. Mari, kita belajar sedikit tentang bagian ini dari beberapa kisah di dalam Alkitab. Yang pertama, kita baca dalam kitab Yunus Fasal yang pertama. Yang pertama, bangun dari, coba slide yang sebelumnya. Slide yang sebelumnya, coba. Bangun karena ada kebutuhan orang lain untuk diselamatkan. Itu yang pertama. Yunus Fasal 1, ayat 1. Saya baca buat kita semua. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Nineveh, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Tiafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biar perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Saya menggaris bawahi bagian ini, ada dua kali diulangi. Yang pertama, jauh dari hadapan Tuhan. Yang kedua, dikatakan jauh dari hadapan Tuhan. Dua kali diulangi. Kemudian ayat yang keempat, Tuhan, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ. Lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Kita mengenal kisah tentang Yunus, seorang Nabi Allah yang diperintahkan oleh Tuhan untuk melayani orang-orang Nineveh yang membutuhkan untuk dilayani. Itu perintah Tuhan. Tetapi Yunus diceritakan di sini, justru dia pergi jauh dari Tuhan. Dia lari ke Tarsis. Dikatakan, dua kali diulangi, jauh dari hadapan Tuhan. Jauh dari hadapan Tuhan. Dan Alkitab juga menceritakan, ketika Yunus yang seharusnya pergi ke Nineveh, dia lari ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Alkitab menceritakan lalu terjadi satu situasi di mana perjalanan atau perahu yang dia tumpangi kemudian, saudara, dilanda oleh angin yang besar. Dilanda oleh angin yang besar, kemudian kapal atau perahu itu hampir-hampir terpukul, hancur. Jadi ada situasi yang ekstrim yang terjadi. Dia memutuskan untuk lari dari Tuhan, dia memutuskan untuk jauh dari Tuhan, kemudian terjadi situasi yang ekstrim, kapalnya hampir karam. Pada situasi ini Alkitab menceritakan bahwa orang-orang yang bersama-sama dengan Yunus dalam perjalanan itu, mereka menjadi sangat takut. Mereka menjadi sangat takut, sehingga semua orang mulai berseru kepada Allahnya masing-masing. Berseru kepada Allahnya masing-masing. Tapi yang menarik, di tengah begitu banyak orang yang sedang ketakutan, apa yang terjadi dengan Yunus? Alkitab menceritakan. Tetapi Yunus turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Sudara, Yunus tidur di sini bukan dia tidak takut. Bukan. Tapi kalau sudara baca terus, ada kesadaran yang muncul di hati dan di pikiran Yunus, bahwa ini karena dia. Ini karena dia. Dan sudara aku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat makna rohani di sini, bahwa kita mendapatkan bahwa Yunus yang lari dari panggilan, dan kemudian ada perasaan bersalah, karena dia semakin jauh dari Tuhan. Ada perasaan tertuduh, karena dia semakin jauh dari Tuhan. Seharusnya orang yang merasa semakin jauh dari Tuhan, maka tindakan yang paling bijaksana adalah kembali kepada Tuhan, bukan? Seharusnya seperti itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Yunus? Kita belajar sih, dia menjadi orang yang, dia takut dan dia pasrah. Saya bersalah, ya sudah jadi apalah yang mau. Kalau mau tenggelam, tenggelam sudah. Apa yang terjadi? Terjadilah. Tenggelam, tenggelam. Pada bagian ini kita lihat, bahwa Yunus, Alkitab dengan detail mencatat, dia turun ke bagian yang paling bawah. Ini cukup untuk menggambarkan dalam makna rohani bagi kita dalam konteks hidup kita hari ini, seseorang yang jauh dari Tuhan. Yang semakin jauh dari Tuhan, karena pilihan-pilihan bijaknya sendiri, membuatnya justru semakin jauh dari Tuhan, dan bukan mengambil langkah untuk kembali kepada Tuhan, tapi justru menurun. Ada pilihan rohani yang turun, menurun. Ya, falling down. Ini cukup untuk menggambarkan bahwa Yunus saat itu, tadi yang saya katakan, dia dikejar dengan perasaan bersalah. Dan itu menggambarkan iman yang menurun, menggambarkan kehidupan rohani yang menurun. Dia kehilangan harapan. Mungkin saja dalam pikirannya berkata, wah Tuhan sudah marah nih. Dan memang Alkitab ceritakan, Tuhan kirimkan badai. Jadi mungkin dalam pikirannya Tuhan sudah marah nih, gak ada kesempatan, gak ada kemurahan Tuhan lagi. Sehingga pilihannya sudah, saya biar saja tenggelam, biar saja saya bersama-sama dengan kapal ini tenggelam. Sudara yang kasih, bahwa apa yang kita sedang lihat hari-hari ini, persoalan global yang dihadapi oleh dunia hari ini, saya selalu mengulangi dalam bahasa yang sama. Bahwa apa yang kita lihat, apa yang terjadi hari-hari ini di hidup kita, itu bisa membuat kita jauh dari Tuhan, atau bisa membuat kita dekat dengan Tuhan. Sebagian orang justru mencari keselamatan sendiri-sendiri. Sebagian orang justru mencari cara untuk bagaimana dia bisa survive sebagai sendirinya. Itu yang saya katakan, ada beberapa banyak orang Kristen yang ada di dalam gereja, tapi sesungguhnya kerohanian sedang tidur. Kenapa? Karena sesungguhnya seperti halnya Yunus, Yunus memiliki tanggung jawab rohani, untuk dia pergi ke Nineveh, karena di Nineveh ada kebutuhan dari begitu banyak orang, untuk diselamatkan. Dan akhirnya pun kita tahu, bahwa itu adalah tanggung jawab Yunus, dia kemudian kembali ke Nineveh, dan orang-orang yang ada di Nineveh kemudian percaya Tuhan. Tapi pada bagian ini kita belajar, bagaimana keputusan Yunus saat itu, yang dia turun ke bawah, dan dia tidur. Dia tertidur di sana. Apa yang kita alami, situasi apapun yang terjadi dalam pikiran hati kita, baik di keluarga, di pekerjaan, di studi, di lingkungan sosial kita, dengan judul yang berbeda-beda mungkin, kita yang paling mengerti, berapa jarak kita dengan hadirat Tuhan. Seberapa jauh jarak kita dengan Tuhan. Ada orang yang jauh dari Tuhan, tapi dia tidak memiliki kesadaran, untuk justru kembali kepada Tuhan, tetapi apa yang dia buat? Memilih untuk pasrah. Ya sudah lah Tuhan, memang begini hidup saya mungkin. Biar saja seperti ini. Berapa banyak jebakan itu ada dalam pikiran orang-orang Kristen, sehingga kehidupan rohaninya tidak bertumbuh kepada tanggung jawab rohani, yang Tuhan percayakan baginya. Di Nineveh, ada orang-orang yang membutuhkan diselamatkan. Makanya pada bagian ini, sudara kemudian nakoda, datang mendapatkannya, dan berkata, bagaimana mungkin engkau tidurnya? Kenyak. Bangun. Berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa. Ini posisi yang sangat serius. Ada begitu banyak orang di sekitar kita yang berharap, berharap dari kedewasaan rohani kita, dari kematangan iman kita. Walaupun dalam bahasa candaan, ada orang suka berkata begini, tolong doain saya ya. Tolong doakan saya ya. Karena dia melihat kehidupan rohanimu, aktivitas rohanimu, sehingga dia berharap bahwa, dan dia percaya sebenarnya, bahwa kita atau Anda, yang tahu beribadah, bisa menjadi berkat buat mereka. Sebab dengan kita atau dengan siapapun, yang kemudian karena situasi tertentu membuatnya, turun ke rohanianya, lemah imannya, maka itu merugikan orang lain. Sudah perhatikan, ada banyak tindakan di dalam keluarga, baik suami, istri, anak, karena pilihan rohani yang menurun jauh dari Tuhan, itu merugikan anggota keluarga yang lain. Dan itu terjadi. Karena kehidupan rohani yang menurun, dia tanpa sadar itu melemahkan iman orang tuanya, melemahkan iman temannya, melemahkan iman adik, kakak, dan anak-anak dan seterusnya. Makanya pilihan untuk turun ke bawah, atau menjadi lemah, atau kehilangan harapan, ketika kita terbentur pada sesuatu yang sifatnya sangat keras, itu potensial membuat kita tidur. Kehilangan harapan. Ingat, Tuhan tidak mau kita tidur secara rohani. Ada tanggung jawab rohani, dipundak rohanimu. Tuhan taruh itu. Makanya waktu Yesus naik ke sorga, Yesus katakan, pergi, ceritakan tentang kebenaran, ceritakan tentang keselamatan, muridkan orang lain. Karena itu, Tuhan pun tahu, bahwa dunia ini bukan firdaus, bukan taman yang manis. Persoalan akan, eskalasi persoalan itu tetap akan ada. Dimana posisi rohani ketika, posisi rohani ketika, kita berhadapan dengan benturan-benturan. Mau pasrah, terjadi silah, terjadi terjadilah Tuhan. Apa saja, udahlah, saya seperti ini saja. No. Di setiap kehidupan jemaah Tuhan, Anda punya tanggung jawab rohani, yang Tuhan taruh di pundak rohanimu, untuk jadi berkat buat orang lain. Di setiap pundak kerohanian, kita jemaah Tuhan yang ada di Brisbane, ada tanggung jawab rohani, untuk jadi berkat, bagi kota Brisbane. Seperti apapun bentuknya. Yang terbangunkan oleh orang lain, bangun. Bangun. Berdoalah kepada Allahmu. Berdoalah kepada Allahmu. Siapa tahu, Allahmu sanggup melepaskan kita. Terbebas dari persoalan ini. Ada seruan, ada panggilan untuk kita. Sekali lagi, pembelajaran penting buat Yunus, di bagian dia perasaan bersalah, perasaan takut, pasrah. Membuat dia tidak berani berbuat apa-apa. Dia kehilangan harapan. Kehilangan harapan. Pada bagian ini kita belajar bahwa ada orang yang butuhkan kita untuk bangun dan berseru kepada Tuhan. Bandingkan dengan kisah yang lain, di kitab, kisah Rasul fasal 16, Paulus, Silas, dan Timoti. Waktu itu saudara, saudara baca sendiri, di kisah Rasul fasal yang ke-16, ayat 9 mulai. Saudara bisa lihat di sana, bagaimana Paulus mendapatkan visi ada orang-orang Makedonia yang sedang memanggilnya. Ada orang Makedonia yang memanggilnya menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Itu seruannya. Lalu kemudian Paulus mengerti bahwa orang-orang Makedonia, bahwa Allah memanggil mereka untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Sama seperti Nakoda yang membangunkan Yunus, itu cara Tuhan untuk menyadarkannya bahwa ada orang yang harus diselamatkan di dalam keluarganya. Ada orang yang harus diselamatkan di dalam perjalanannya. Ada orang yang harus diselamatkan di dalam pekerjaannya, di tempat pekerjaannya, di kampus, dan lain-lain. Paulus mendapatkan visi. Ada orang yang berseru. Datanglah kemari. Tolonglah kami. Dan mereka menangkap bahwa Tuhan menghendaki mereka untuk datang dan melayani orang-orang Makedonia. Dan saya percaya bahwa kita orang percaya, kita umat Tuhan, memiliki tanggung jawab rohani untuk berdoa. Paling tidak ada tanggung jawab untuk berdoa. Apapun yang sedang, benturan apapun yang sedang Anda hadapi, ingat, jangan membuatmu turun ke bawah. Apapun jenis persoalanmu, jangan memilih untuk turun ke bawah. Sebab dengan turun ke bawah, dengan memilih iman yang menjadi lemah, kehilangan harapan, Anda akan kehilangan kekuatan sama sekali, dan lama-lama benar-benar akan tertidur pulas. Dan orang yang tidur, orang tidak dapat berbuat apa-apa. Diam itu berarti mati. Tertidur, tidak bisa buat apa-apa. Makanya ada seruan, bangun. Bangun. Bangun berserulah kepada Allahmu. Saya yang berkata bahwa semua yang sedang terjadi di sekitar kita, seperti sebuah seruan dari dunia. Ayo, bangun. Mari kita berseru, berdoa bagi kota, berdoa bagi orang lain, berdoa bagi saudara-saudara kita. Itu seruan. Bangun. Bangun. Jangan ikut-ikutan tenggelam. Jangan ikut-ikutan hanyut. Jangan ikut-ikutan memiliki kehidupan rohani yang lemah. Makanya saya sebagai gembala saja, sakit hati kalau lihat jemaat pelayan yang kerohanian sedang menurun. Terasa, saudara. Bisa lihat jemaat yang mulai menurun kehidupan rohani yang, kami pun bisa merasakan, aduh, kenapa? Karena orang yang lemah imannya, memilih turun karena satu keadaan tertentu. Dia tidak akan pernah mendapatkan pertolongan. Yunus dia tidak menyadari bahwa sesungguhnya ada panggilan mulia baginya. Sampai kemudian, dia harus dimuntahkan oleh ikan untuk dia kembali ke Nineveh. Saya selalu berkata, alangkah baiknya untuk kembali bangkit dan bangun, pergi ke Nineveh, daripada dengan cara ala harus ditelan oleh ikan dulu. Mungkin ada yang berkata, gak apa-apa dong, yang penting kembali ke Nineveh. Silahkan. Kalau kita bisa kembali ke Nineveh dengan tanggung jawab rohani, yang tidak harus tenggelam, dimakan ikan dulu, itu bicara tentang persoalan yang lebih besar. Atau ada yang berkata, saya ingin mengalami mujizat dimakan oleh ikan dulu. Ada. Di dasar laut, tenggelam benar-benar tenggelam. Nanti di perut ikan Yunus berdoa. Mau begitu dulu? Mau tunggu sampai ada di dasar keruntuhan baru berdoa? Banyak orang ditegur seperti itu. Nanti ada di dasar keruntuhan baru sadar, baru doa. Ya puji Tuhan sih daripada gak sama sekali. Tapi saya mengingatkan kepada kita, gak perlu harus dibuang ke laut, dimakan ikan, turun ke bawah yang paling dasar, baru kembali ke tanggung jawab rohani. Ayo, bangun. Bangun dari tidur rohani. Jangan biarkan kepasterahan itu menelan semangat kita. Yang saya maksud pasra ini bukan pasra kepada Tuhan. Yang saya maksud di sini pasra itu menerima kenyataannya. Sudahlah, ya whatever happen, happen. Terjadilah. Ada orang Kristen yang seperti itu loh saudara. Hati-hati orang yang hanya sibuk untuk dirinya sendiri. Karena di setiap hidup manusia rohani memiliki tanggung jawab. Sekali lagi, kita mungkin hari ini belum tahu. Tapi ada orang lain yang sedang berseru. Ada orang lain yang Tuhan dengan sengaja kondisikan menjadi tanggung jawab rohani kita untuk memberkatinya. Hari ini kita mungkin belum tahu. Hari ini kita mungkin belum tahu. Tapi dengan bangunmu dari tidur. Dengan bangunmu dari tidur. Anda akan dibawa kepada keadaan itu untuk Anda mengerti. Oh iya. Oh iya. Dengan Anda bangun, dengan kita bangun dari tidur. Berapa banyak orang yang dikuatkan? Ada istilah klasik yang suka katakan, itu jatuh, itu biasa. Tapi yang luar biasa kalau gak mau bangun. Ayo. Bangun. Bangun. Itu bagian yang pertama. Kita lihat kisah yang lain. Kisah yang lain. Bagian yang kedua, bangun. Di kitab Satu Raja Raja Fasal 19. Satu Raja Raja Fasal 19. Ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Secerita buat saudara. Di Satu Raja Raja Fasal 19. Ada pengalaman supranatul yang kuat sekali. Ketika Elia lari ke Padanggurun. Untuk mencari keselamatannya. Karena Isabel, istri dari Ahab, sedang mengejar dan hendak membunuhnya. Dan pada bagian ini, Alkitab menceritakan Elia yang, bahasa kita mungkin stres ya. Sampai dia berkata begini sama Tuhan. Tuhan cukup, biar aku mati saja. Tapi di Satu Raja Raja Fasal yang ke-18. Ada peristiwa yang luar biasa. Ketika Elia mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Di Satu Raja Raja Fasal 18. Bagaimana persembahannya di atas Metsba. Di hadapan 400 Nabi Baal. Kemudian ada api dari sorga yang menelan korban bakaran dari Elia. Disaksikan oleh begitu banyak orang. Dan 400 Nabi Baal. Ada pengalaman mujisat yang besar di Fasal yang ke-18. Bahkan keberanian dari Elia, pada Fasal 18 dia membunuh 400 Nabi Baal. Itu Fasal 18. Tapi begitu masuk Fasal 19, dia berubah menjadi pribadi yang berbeda. Berubah menjadi pribadi yang berbeda. Hanya dengan ancaman seorang perempuan yang bernama Isabel, yang berkata bahwa dengan cara mereka mati, kamu juga akan mati seperti itu. Itu baru-baru ancaman. Tapi sudah membuat Elia ketakutan. Sudah membuat Elia ketakutan. Fasal 18 dia menghadapi, dia di challenge dengan situasi yang lebih ekstrim. Tapi dia berani menghadapinya. Tapi ketika dia berhadapan dengan Isabel, dia lari. Saya coba menangkapnya seperti ini. Bahwa mungkin ketika dia menghadapi ancaman dari Isabel, dia masih punya, awalnya mungkin dia masih punya semangat, yang sama seperti Fasal 18. Tuhan pasti bela. Tuhan pasti bela. Tapi mungkin ada suasana emosional, di mana dia rasakan, wah kok gak ada pertolongan seperti Fasal 18. Kalau Fasal 18 Tuhan menyatakan langsung melakukan mujizat. Kenapa Fasal 19? Kenapa Tuhan izinkan Isabel mengejar saya? Mau menangkap saya? Kalau Tuhan tolong kemarin, Tuhan lakukan mujizat yang besar di Fasal 18, kenapa saya di Fasal 19 ini? Kenapa Tuhan biarkan? Sudara ingat, berapa waktu yang lalu saya pernah berkotbah, jangan hidup dari pengalaman mujizatmu, sehingga tanpa sadar, yang engkau Tuhan kan pengalamanmu bukan Tuhanmu. Banyak orang terjebak pada kanan, saya sudah masih ingat kotbah saya itu. Saya pernah ingatkan kepada Jemaat, hati-hati dengan pengalaman rohanimu. Baik puji Tuhan, sebab dalam pengalaman rohani tujuan Tuhan, yang pertama adalah Tuhan dimuliakan, yang kedua, supaya iman kita bertambah, dan orang lain memuliakan Tuhan. Itu alasan Tuhan berikan mujizat. Tapi kalau kehidupan rohani kita bertumbuh, hanya berharap pengalaman-pengalaman yang sama, oh kemarin Tuhan mujizat besar 18, 19, kecil, pasti juga Tuhan melakukan. Iya, Tuhan tidak berubah, kuasanya tetap sama. Tapi tanpa sadar, kita berharap kepada peristiwa yang sama, kita berharap pada pengalaman yang sama. Padahal Tuhan memiliki begitu banyak cara, untuk menolong kita. Itu terjadi kepada Elia. Dia sempat berharap, kalau boleh Tuhan, kemarin ada api, yang menelan korban bakaran. Sekarang Tuhan, ada api dari sorga, supaya bakar Isabel. Mungkin dia bersempat berpikir seperti itu. Tapi itu bukan cara Tuhan. Itu bukan cara Tuhan. Sehingga terjadi, dia lari kepada guru. Dia lari. Dan di titik stresnya, dia berkata cukup Tuhan. Ternyata aku tidak lebih baik dari yang lain. Biar aku mati saja. Ini. Lari ke padang gurun, lari ke tempat yang kering. Lari ke tempat yang tidak ada harapan, tidak ada kehidupan. Itu yang Alkitab gambarkan tentang Elia. Hati-hati dengan tempat pelarian kita. Hati-hati dengan tempat nyaman yang kita pilih. Sebab bisa saya tempat pelarian kita lah. Tempat yang kering. Tempat yang tidak memiliki kehidupan. Tempat yang justru tidak menolong suasana emosional kita. Tempat justru yang tidak menolong suasana rohani kita. Hati-hati. Untung Tuhan berkemurahan. Kalau kita mungkin, kalau Tuhan berpikir seperti kita, kita mungkin udah biarin aja Elia begitu. Tapi Tuhan berkemurahan. Tuhan berkemurahan kepada Elia. Sudah ada baca. Di fasal 19 ini. Tiba-tiba ada malaikat kasih roti bakar. Aduh manjanya minta ampun. Ini Elia. Sudah kayak gitu. Apa kata dunia kan? Kemarin bikin mujizat besar. Sekarang kabur. Lari. Apa kata dunia? Orang mulai bilang, Duh katanya hebat. Sekarang kemana? Elia lari. Tapi puji Tuhan. Tuhan masih baik. Dia, Alkitab katakan apa? Dia tidur. Dalam tidur dia pikir sudah mati. Dia mungkin pikir bangun sorga aja. Tertidur. Kenapa? Dia memilih untuk yang sudah lah Tuhan. Memang begini ternyata panggilan saya. Banyak orang Kristian terjebak pada pikiran seperti ini. Sedang setia-setia melayani. Sedang setia beribadah. Kemudian berpikir. Memang saya tidak lebih baik dari mereka. Memang dia memang lebih baik. Dia lebih hebat. Dia lebih sukses. Dia lebih. Mulai membanding dan mengecilkan dirinya. Mengecilkan imannya. Sehingga akhirnya tanpa sadar ya sudah. Udah lah Tuhan apalah jadi. Udah lah saya mati saja. Tidur. Pikiran yang seperti ini membuat rohanimu turun. Makanya kembangkan pikiran-pikiran yang dapat membangunkan iman. Kalau ada orang berkata kepada saudara. Waduh saya hari-hari ini kok iman saya sedang sedang ya sedang lagi gak bersemangat. Loh yang satu dengarnya. Iya saya juga. Loh dimana menolongnya kalau gitu. Orang lain lagi tidak bersemangat. Anda bukannya kasih semangat. Malah ikut-ikutan. Kalau ada orang lain yang tidak bersemangat. Ayo. Bangunkan dia. Ingatkan dia. Bangun. Kenapa pesan malaikat Tuhan? Perhatikan baik. Saudara perhatikan baik. Dua kali malaikat Tuhan bangun. Bilang sama Elia. Bangun. Makan. Sekali lagi manja banget ini Elia. Sudah pingin mati. Stress. Kalau kita Tuhan biarin aja lah kamu. Udah nanti kita ketemu di sana. Iya kan? Dikasih makan. Bukannya Elia sadar. Oh ternyata Tuhan engkau ada. Pertolonganmu seperti ini. Mestinya kan begitu. Out of nowhere tiba-tiba ada roti. Wah luar biasa. Dia belum melihat ini sebagai cara Allah untuk membangunkannya. Untuk menolongnya. Apa yang dia buat? Dia tidur lagi. Luar biasa bandelnya. Banyak orang Kristen selalu berharap minta yang besar-besar dari Tuhan. Sehingga hal-hal yang kecil kita gak pernah appreciate. Karena waktu di fasal 18. Mujisatnya segunung. Di fasal 19 mujisatnya cuma roti. Hah Tuhan. Gak. Saya mah lifestyle saya segunung. Gak kalau cuma kecil-kecil begini. Sehingga kurang appreciate hal-hal yang kecil. Lalu Elliot tidur lagi. Apa yang malaikat lakukan kedua kali? Perhatikan. Ayat yang kelima. Malaikat cuma bangun makan. Ayat yang ketujuh berbeda. Ayat ketujuh. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya. Menyentuh dia serta berkata. Bangun. Makanlah. Bukan cuma sampai disitu. Malaikat Tuhan tidak hanya katakan seperti itu. Dikatakan. Sebenarnya kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Get up. Eat. The journey ahead is too difficult for you. Ada pengalaman-pengalaman di dalam hidup kita. Dimana Allah harus membangunkan kita dengan cara. Mungkin tidak sebesar fasal 18. Di fasal 19 dibandingkan 18 itu kecil mungkin. Tapi Allah mau mengingatkan kita bangun. Kenapa? Bangun tidak segedar bangun karena suasana yang sedang kita alami. Bukan. Kita dibangunkan kenapa? Karena perjalanan ke depan. Ada perjalanan yang mungkin akan sulit buat kita. Harus bangun. Itu yang terus saya katakan, sampai setiap minggu saya katakan bahwa persoalan kita hadapi eskalasinya akan terus bertambah. Belajar eskatologi. Ketika metrai-meterai dibuka. Kita mulai mendekati dibukanya metrai kelima. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan sudah boleh berkata, metrai kelima sudah dibuka. Dimana peristiwa-peristiwa alam yang semakin banyak akan semakin terjadi. Perang akan terjadi dimana-mana. Perjalananmu ke depan akan semakin sulit. Makanya bangun. Ayo. Bangun dari tidurmu. Bangun. Makan. Makan firman. Bangun dan makan firman. Itu yang kita perlu. Makan dari kehidupan rohani. Makanya saya berusaha setiap hari kalau bisa kirim ayat. Ada hari-hari yang bolong sih. Saya akui itu. Tapi saya berusaha untuk kirim ayat. Supaya apa? Supaya kita bisa makan. Makan. Ayo. Makan supaya Anda kuat. Kenapa? Karena perjalanan ke depan adalah perjalanan yang mungkin saja sulit buat kita. Dan kita hanya bisa dapat melalui perjalanan itu. Jika kita bangun dan makan dari Tuhan. Amen. Itu yang harus kita lakukan. Itu yang saya katakan tadi. Banyak orang yang berorientasi kepada diri sendiri. Ya sudah lah. Cari selamat masing-masing. No. Kalau Anda beribadah di GPD Brisbane. Anda dicipta. Anda dibentuk. Anda diutus Tuhan ada di sini. Bukan hanya untuk kepentingan dirimu sendiri. Tapi Anda dipanggil jadi berkat buat orang lain. Ada banyak orang yang membutuhkan kapasitas rohanimu untuk mereka dibangunkan. Berapa banyak dari keluargamu yang diberkati karena melihat kehidupan rohanimu bertumbuh. Berapa banyak orang tua yang melihat kehidupan anak-anak muda ketika mereka dengar. Ngomongnya dulu penuh dengan makian. Sekarang berbeda. Baru telpon. Orang itu sudah bisa merasakan. Aduh. Anakku kok manis banget sekarang. Ada tanggung jawab rohani. Ada berkat rohani. Itu. Ayo bangun. Bangun. Bangun dari tidur. Jangan terus mengharapkan mimpi-mimpi indah. Karena mimpi indah dalam tidur itu hanya sesuatu yang tidak real, tidak nyata. Bangun. Karena perjalanan kita, perjalanan Anda akan semakin sulit ke depan. Untuk itu mari. Ayo bangun. Get up. The journey ahead is too difficult for you. Kita bangun untuk hari esok kita. Ayo. Bangun. Saling memberi semangat satu dengan yang lain. Saling kasih semangat. Saling kasih semangat. Saya selalu ulang contoh ini. Kalau ada telpon teman satu. Kamu ke gereja gak hari ini? Kenapa sih? Ya gak enak. Soalnya anak saya kalau kamu gak dateng. Anak saya gak ada teman nanti. Kamu ke gereja? Enggak. Ya sudah saya gak ke gereja. Kamu gak ke gereja soalnya. Kalau ada orang yang gak ke gereja. Kita dong katakan. Ayo ke gereja. Itu cara Tuhan membangunkan orang lain. Untuk memperlengkapi kita di dalam Tuhan. Karena perjalanan ke depan. Bukan perjalanan yang mudah buat kita. Bukan perjalanan yang mudah. Kita lompat pada kisah berikutnya. Matius 1.26. Yesus senang. Yesus senang berdoa di Taman Getsemani. Dia senang berdoa di Taman Getsemani. Itu tempat favoritnya Yesus berdoa. Dan dia suka mengajak murid-murid berdoa di Taman Getsemani. Suka mengajak murid-murid berdoa di Taman Getsemani. Tapi ketika Yesus berdoa. Sudah dapati mati sosial 26. Ayat 40 dan 41. Waktu Yesus sedang berdoa. Dia berharap murid-muridnya juga berdoa. Dia berharap murid-muridnya berdoa. Tapi apa yang terjadi? Alkitab ceritakan. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya. Dan mendapati mereka sedang tidur. Dan dia berkata kepada Petrus. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku? Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga? Berjaga-jaga dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Di sini dikatakan di dalam terjemahan yang lain. Menggunakan kata stay awake. Bangun. Bangun. Tidak sanggupkah engkau bangun? Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga? Alkitab katakan kenapa ini menjadi penting? All of you must stay awake and pray that you won't be tempted. Supaya engkau gak jatuh dalam pencobaan. Bangun. Bangun tidak sekedar kita melakukan tanggung jawab rohani untuk orang lain. Bangun tidak sekedar untuk mempersiapkan kita. Karena perjalanan kita mungkin berat. Tapi bangun untuk apa? Supaya kita gak jatuh dalam pencobaan. Bangun dari tidur rohanimu. Bangun dari kelemahan imanmu. Bangun kepada semangat yang baru. Supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Stay awake kata firman Tuhan. Kita tinggal di negara yang paling nyaman. Paling nyaman. Paling enak. Tinggal di Australia itu paling enak saudara. Saudara bilang enggak. Dosa. Kalau bilang enggak. Saudara ya. Anda tinggal di sini. Sekolah di sini. Kerja di sini. Bilang enggak enak. Kebangetan ya. Kita ada di sini negara dengan semua fasilitas publik. Yang diberikan kepada kita. Kepada semuanya. Dan sampai istilah. Gak usah doa pun dikasih makan sama pemerintah. Kita ada di secara sosial kita dimanjakan. Nyaman. Iya. Tapi tanpa kita sadar. Keadaan-keadaan seperti ini. Bisa buat kita secara rohani tidur. Bisa. Karena merasa oke. Tahu gak perlu Tuhan saya bisa makan. Gak perlu Tuhan saya bisa punya ini dan seterusnya. Gak perlu Tuhan. Suasana itu bisa membuat seseorang duduk di dalam gereja. Tapi rohaninya tidur. Suasana itu bisa membuat seorang pelayan melayani Tuhan. Tapi rohaninya tidur. Bisa. Maka dengan keras. Yesus mengingatkan murid-muridnya untuk stay awake. Bangun. Apa kamu gak bisa bangun dan berjaga-jaga. Supaya kamu gak jatuh dalam pencobaan. Ayo bangun. Ini saat ini waktu yang tepat buat kita diingatkan. Ayo bangun. Saya gak suruh anda nyanyi. Bangun pagiku terus mandi. Bukan itu. Tapi bangun kepada satu kehidupan dan tanggung jawab rohani. Dengan satu kesadaran. Bukan saja tentang hari ini. Tapi tentang hari esok yang akan kita jalani. Bukan saja tentang hari esok yang akan kita jalani. Tapi bentuk persoalan yang akan kita hadapi nanti. Dan tidak ada cara lain. Untuk kita bisa survive hari demi hari. Bangun. Ada tanggung jawab di hidupmu. Ayo bangun. Bangun. Roma fasal 13 at 11. Favorit. Roma 13 at 11. Kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama. Orang yang bangun harusnya bisa baca sama-sama ayat ini. Roma 13 at 11. Bisa? Bisa baca saudara? Halo bisa? Ayo. Jangan ada yang tidak baca. Semua harus baca. Ayo baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Hal ini harus kamu lakukan. Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu. Untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita. Daripada waktu kita menjadi percaya. Amen. Bangun dari tidur. Ini waktunya bangun dari tidur. Keselamatan sudah semakin dekat. Bangun. Orang yang bangun dari tidur mengharapkan keselamatan itu puji Tuhan. Sorga. Tapi saudara. Waktu-waktu. Alkitab katakan. Keadaan waktu sekarang. Ayo bangun. Jangan malas melayani. Jangan malas ibadah. Kalau diberi tanggung jawab pelayanan. Ayo. Bangun. Bangun. Ada panggilan. Ada seruan. Yang datang di dalam kehidupan rohani kita. Untuk orang lain. Diberkati. Karena melihat semangat rohanimu. Orang lain dibangun karena melihat gairah pelayananmu. Orang lain dibangun karena cintamu akan ibadah. Akan rumah Tuhan. Anda dibangunkan. Karena perjalanan ke depan itu mungkin sulit buat kita. Tapi kalau kita dibangunkan. At least kita punya persiapan. Kita sadar. Bagaimana harus melangkah di hari esok. Dan Alkitab juga sudah mengingatkan. Hari esok akan ada tantangan. Hari esok akan ada persoalan. Hari esok akan ada keadaan-keadaan yang krisis. Tapi Alkitab ingatkan kita bangun. Bangun. Supaya kita gak jatuh. Kita gak jatuh di dalam pencobaan-pencobaan yang akan kita hadapi nanti ke depan. Jemaat. GPD Bridgeman yang saya sayangi. Tidak ada yang dapat saya berikan. Tidak ada yang orang lain dapat berikan kepada Anda. Melalui mimbar ini saya mau ingatkan kepada kita. Ayo. Bangun dari tidur. Itulah kendak Tuhan. Waktu-waktu ini. Telah tiba waktu bagi kita. Untuk bangun. Dari tidur. Kita bangkit berdiri bersama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita.